Intro Tadi kita melihat kaleng-kaleng unik sekarang kita akan melihat Mas Febri Mas Febri akan mengunjungi kebun raya Melihat elang perut putih seperti apa Silahkan Mas Febri di Taman Safari Saat ini saya sedang berada di Taman Safari di Cisarwa, Jawa Barat Nah ini kan luasnya 160 hektare nih Taman Safari ini Karena sangat luas sekali ya saya mau jalan-jalan pakai kuda ini Mas maaf Ini gak boleh buat orang dewasa Oh gak boleh ya? Tanah gak Oh gitu? Ya ya maaf Mas saya gak tau Mas Mohon maaf ya Mas ya Aduh ternyata gak boleh Yaudah ya terpaksa jalan nih kayaknya nih Selamat pagi Mbak Marni Selamat pagi Waduh Waduh luar biasa sekali nih ya Elang laut Jadi siapa Mbak? Elang laut perut putih Elang laut perut putih Berarti habitatnya aslinya di laut ya? Iya lebih dominan di pinggir pantai sungai danau yang besar Oh gitu Terus makanannya apa di elang laut ini? Ikan, daging, serangga, tikus, pelar Tapi kalau di Taman Safari Daging, ikan, tikus, anak ayam Nah proses pelatihannya gimana Mbak? Standarnya dia kenal glove Kenal ini sarung tangannya gitu Kita bilangnya manning Manning itu bawa dia jalan-jalan kenal lingkungan sama pengunjung Kalau dia udah tenang, mau makan di sini Baru proses selanjutnya ke training Saya kalau pakai glovenya juga bisa nih? Bisa, mau coba Boleh, boleh Oke, siap Masuk sini Jepit sama jempol Oh jepit, jepit sama jempol Oh gitu Waduh Keren ya Keren sekali nih Sesuai dengan namanya Habitat aslinya juga di lautan Dan memang di sini sudah dilepas liarkan Dan sudah di istilahnya didomestifikasi Atau di jinakan begitu ya kira-kira Mbak ya Nah ini memang Kalau seperti Kalau kita menilik ke pelajaran biologi nih ya Nah ini nih Termasuk di rantai makanan paling atas ya Mbak ya Iya atau predator Satwa predator Satwa pemangsa Dan kita lihat Ciri-cirinya pun sudah Menunjukkan bahwa dia itu predator Lihat dari sorot matanya tajam Paruhnya kokoh Kukunya juga tajam nih Waduh Bisa ngeliatnya aja ngeri juga nih Takut Matuk Kaca mata Ya Mbak terus Apa aja Mbak Sifat-sifat asli dari Burung elang ini Bandingkan mungkin keluarga burung yang lain Lebih ganas Lebih tangguh Yang pasti dua hal yang gak bisa lepas Cakar sama paruhnya Mbak Kalau saya baca di literatur nih ya Kan burung-burung predator seperti ini Jika di alam bebas Kan melakukan migrasi ya Bener gak itu? Iya betul Untuk gak hanya burung Enggak hanya burung pemangsa Jenis burung-burung yang lain Dia juga migrasi Oh gitu Tapi mereka gak berkembang biak Di tempat mereka migrasi Mereka kan balik lagi pada saat musim kawin Oh gitu Tujuan migrasi itu apa sih Mbak? Mencari tempat yang hangat Saat di tempat dia dingin Dia akan cari tempat yang hangat Cari makan Mbak bisa gak ini Kalau burung elang laut nih Atraksi sama saya gitu Kita coba ya Boleh Oke Kita lihat tadi Betapa cekatan dan gesitnya ini Burung predator Memangsa ikan-ikanan ya Pak ya Ikan-ikanan dikasih daging ya Nah kemudian Bagaimana dia Mengetahui bahasa perintah itu Butuh berapa lama itu latihannya Kalau burung identik dengan siul Panggil nama Atau kita pakai satol perwit Artinya memang burung ini juga punya Tingkat kecerdasan yang tinggi ya Burung predator itu ya Luar biasa Jadi burung predator Punya kecerdasan yang cukup tinggi Di keluarga burung Dia bisa memahami Namanya body language Kemudian isarat atau perintah Termasuk dengan perwit itu tadi Terima kasih nih Mbak Marni Sudah berbagi wawasan Tapi sebelumnya saya mau kasih Satu pertanyaan terakhir nih Apa sih arti penting Kelestarian elang ini Buat secara garis besar Kelestarian lingkungan secara umum Dia bisa dijadiin sebagai Indikotor suatu alam Jadi kalau satu kawasan Masih kelihatan aktivitas Dari burung-burung elang Atau burung pemangsa Kawasan tersebut masih telestari Tapi kalau sebaliknya Sudah gak ada lagi kelihatan Aktivitas mereka Mungkin kawasan tersebut Sudah tidak lagi telestari Dan dia sekali lagi Merupakan top predator Pada satu rantai makanan Kalau topnya ada Di bawahnya juga Masih ada kehidupan Terima kasih sekali Mbak Marni Luar biasa nih informasinya Terima kasih Sukses terus ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.